Yo, what's up guys, back again with me, Koko Jojo Kali ini gue pengen ngebahas peralatan Xiaomi lagi, yaitu Mi Motion Activated Night Light 2 Jadi ini adalah sebuah perangkat smart home dari Xiaomi Yang harganya sekitar 100 ribuan aja Cuma dia itu gak bisa terhubung ya dengan Google Home atau smart home ecosystem Karena dia itu, sebenarnya smartnya itu karena dia itu buat ketika malam nih Misalkan kalian lagi mau ke toilet atau kemana dan gelap, ribet nyalain lampu Dia baru langsung nyala, jadi dia tuh bener-bener ketriggernya tuh dari gerakan orang aja Gak ada, apa, gak ketrigger oleh software-software lainnya gitu Tapi buat ya harga 1 ribu, kayaknya cukup patuh buat kita Coba langsung aja kita unboxing si Mi Motion Activated Night Light 2 ini Oke, pertama-tama gue pengen ngebahas dulu secara boxnya atau secara desainnya Secara desain ya, seperti biasanya Xiaomi, cukup simple Main dengan warna putih, gambar produknya Terus di sisi kirinya ini ada spek, apa, spek sheetnya gitu Cuma ya ini dalam bahasa Mandarin Di belakangnya ini ya, dia ngejelasin dia punya fitur apa aja 360 rotation, human body detection, and magnetic mount And then di belakang di samping ininya, samping satu laginya, dia menjelaskan deskripsi spesifikasi dari si Mi Motion Activated Night Light ini Dan kalau gue ngeliat dari spek sheetnya, dia color temperature atau warna dari labunya gak bisa diganti Jadi cuma satu warna aja, yaitu warna putih 2800 Kelvin Terus ini di bawahnya, ya, kayak deskripsi-deskripsi singkat Dan di atasnya cuma ada, ini aja, spek, tarikan Dan langsung aja kita buka apa yang ada di dalamnya Cek, langsung kita buka sekarang Oke, jadi kemarin udah sempat gue unboxing Jadi ini langsung aja tinggal buka dari atasnya Terus langsung ini kita buka lagi Dan langsung kita tarik si lampunya Oke, ini lampunya Dan ini kelengkapan lainnya itu adalah Ini ada Waranti notice, jadi mengenai garansinya Walaupun, ya, gue cukup yakin Kertas ini gak terlalu berfungsi Jadi kita buang aja Terus ini user manualnya Dan karena ini gak terlalu banyak fungsi Jadi ini juga gak terlalu berguna Sebenernya, jadi kita buang aja Dan box-nya kita buang lagi Langsung kita ke si Mi Motion Activated Nightlight-nya Oke, secara desain Ini kalau gue liat si Mi Activated Nightlight 2 ini Secara desain cukup simple Dan ini sebenernya bisa dilepas gitu Jadi si lampunya nempel dengan stand-nya itu adalah dengan magnet Terus stand-nya itu nempel dengan permukaan Dengan cara kalian lepasin 3M-nya Dan tinggal kalian tempel aja Oke, tinggal gitu aja Terus ini Gak terlalu banyak ada fungsi di sini Kayaknya fungsi utamanya itu ada di lampu ininya Dan ini langsung aja kita coba buka Dan cara bukanya ini juga cukup gampang Tinggal diputer kayak Oreo Actually, ya, tinggal diputer Perlu puter gak sih? Oh ya, tetap perlu puter sih Jadi kayak buat biar lebih ngelus gitu Ini cukup diputer aja kayak gitu Dan koila langsung kebuka Terus di sini yang kita dapetin Oh, jadi ini belakangnya juga cuman plastik biasa aja Cuman di sini ada pelat besi Jadi biar dia bisa nental ke magnet Terus di sini juga gak terlalu banyak perintilan Cuman ada slot buat baterai Terus Dan di sini dia tuh pake baterainya Baterai AA, baterai Tamiya Jadi sebelum gue coba nyalain Gue bakal ngambil baterai dulu buat nyalain si lampu ini Oke, bentar ya Oke, langsung aja gue udah dapet baterainya Dan nanti sekarang kita pasang baterainya ke si lampunya ini Dan buat masangnya ini juga cukup Tadi kita membuka si ini aja Cut tubnya cukup gampang Cuman kayaknya untuk waktu lama Si pelat ininya bakal lebih gampang rusak Karena ini cuman kayak plastik tipis Lama-lama bisa kendor Oke, langsung aja kita pasang Lampu-lampunya ini Sorry, baterai-baterainya ini Langsung aja kita buka Kita unboxing Oke, kita cuman butuh 3 baterai aja Sebenernya buat lampu ini Dan langsung kita pasang sekarang Satu Dua Dan yang terakhir yang ketiga Oke, jadi ini sebenernya udah dalam kondisi nyala Dan kalau misalkan dimatiin itu ada disini Oh enggak, ini buat level keterangan lampunya ternyata guys Jadi ini Mungkin ini karena ada gerakan kali ya Kita coba kalau enggak ada gerakan Eh enggak bisa coba taruh dulu Pertama Ini untuk level satunya Jadi ini levelnya enggak terlalu terang ya guys Levelnya masih cukup biasa Cuman ini gue masih penasaran Si dia ketriggernya kayak gimana Oh, jadi kalau misalkan enggak ada gerakan Ini langsung mati Cuman kalau ada gerakan gini Oke guys Ternyata buat nyobain lampu ini Lampu ruangan itu harus dimatiin Jadi ini gue bakal coba gue matiin semua dulu ya Oke guys Jadi sekarang udah gue coba matiin Lampu-lampu di ruangan gue Sekarang kita coba Ini gue bakal naruh tangan gue di depannya Kayak ada gerakan gitu Apa yang akan terjadi Oke Jadi ketika dia ngedetect ada gerakan Dia bakal langsung nyalain lampunya Dan lampunya ini akan nyala Selama sekitar 15 detik guys Jadi kalau udah 15 detik selesai Lampunya nanti bakal mati Kita coba tunggu Oke Dia langsung mati Ketika udah selesai 15 detik Nah ini sekarang kita coba ganti powernya Ini kalau yang tadi sebelumnya itu Yang power 3 lumen Ini adalah power yang lebih kenceng Atau sekitar 5 lumen gitu Ini langsung gue coba pasang lagi Dan ini kita tunggu mati dulu Nah ini udah mati Ini gue coba Ini gue taruh lagi Nah dia langsung nyala Dan 25 lumen itu secara kekuatan lampu Ini kalau buat pas lagi malam sih Lumayan terang ya Ini mungkin gak terlalu keliatan nih Ini gue coba ngarahin ke muka gue Ini mungkin gak Ya kalau buat malam sih Ini lumayan sih Kalau kalian nyalain lampunya segini Ini lumayan cukup terang Jadi kalau misalkan kalian butuh penerangan yang lebih oke Kalian harus masukin modenya ke yang mode 25 lumen Sedangkan kalau kalian cuma Kayak perlu Penerangan yang gak terlalu terang Yang 3 lumen aja ini udah cukup banget sih Udah cukup Bisa menerangin lah gitu At least kalian tau kaliannya dia dimana Ini juga cukup Oke Gitu Oke sekarang gue langsung nyalain aja lampu Gue buat wrap Oke Jadi In conclusion pendapat gue mengenai si Xiaomi Motion Activated Night Light 2 ini Secara fitur Atau secara fungsi sih menurut gue lumayan berfungsi Apalagi kalau ketika di rumah kalian Lampu gak nyalain itu gelap banget Si Mi Motion Activated Night Light 2 ini Menurut gue cukup berfungsi dengan baik Cuma kalau rumah kalian lebih sering banyak penerangan cahaya Mungkin ini gak terlalu penting Dan akhirnya gak terlalu berguna Karena ketika ada Ketika dia di tempat terang Dia tuh fungsinya gak terlalu begitu berfungsi banget Gitu sih Cuma buat harga sekitar 100 ribuan sih Menurut gue ya Balik lagi sih Lumayan portif Cuma gue agak menyayangkan Gak ada baterai Apa gak dikasih baterai Baterai dalam packagingnya Agak sedikit aneh sih Sebuah produk elektronik kayak gini gak dapet baterai Tambahannya Atau mungkin gue aja yang terlalu belit gitu Oke gimana pendapat kalian Mengenai si Mi Motion Activated Night Light 2 ini Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah Di bawah sini Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koh Jojo Caranya gimana? Dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya Karena dukungan kalian sangat banget Berarti buat Koko Jojo Biar Koko Jojo bisa makin semangat Buat bikin konten-konten baru lagi Last but not least See you on the next video Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys